Halo teman-teman semuanya, selamat datang di responsi Aljabar Linear di tanggal 25 Januari 2022 ini. Sebelumnya, kita berdoa dulu sebelum kita melakukan responsi ini supaya materi yang kita dapatkan ini menjadi bermanfaat untuk ke depannya. Amin. Oke, untuk selanjutnya, kepada pengajar Aljabar Linear, dipersilahkan. Oke, thank you, Bian. Sebentar ya. Boleh, boleh. Mau ngingetin juga buat teman-teman yang belum ngisi form absensi, nanti diisi ya. Linknya ada di chat. Terima kasih. Oke, selamat datang teman-teman di live responsi hari kedua ini. Kali ini kita bakal ngebawain materi tentang Aljabar Linear. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, di sini itu ada persamaan garis. Yang pertama, persamaan garis di bidang kedua dan bidang tiga. Nah, di sini itu ada definisi penjelasannya. Bisa dilihat. Langsung aja kita simpulkan. Dari definisi penjelasan ini, kita bisa dapat rumusnya. Rumus buat persamaan garis di bidang kedua, di bidang dua yaitu X sama dengan X0 ditambah T dikali V. Di mana X0 ini adalah titik pusat, T dilambangkan sebagai parameter, dan V adalah garis yang sejajar dengan titik pusat. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Mungkin dari kalian, boleh ngerjain dulu, dan kalau udah ketemu jawabannya, langsung aja boleh di chat atau open mic. Dikasih waktu mungkin sekitar tiga menit dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang nemu belum jawabannya berapa. 3,3 plus T. Ada lagi nggak? Oke, nggak ada. Langsung aja kita bahas ya. Di sini kan nggak dikasih tau nih ya, titik asalnya berapa. Berarti bisa kita simpulin kalau titik asal atau titik pusatnya ini sama dengan 0,0. Nah, kalau udah, masing-masukin aja ke purpose ya. X sama dengan X0 ditambah T dikali V. X sama dengan X0 ini 0,0 ditambah T dikali V, yaitu min 2,3. Berarti hasilnya min 2t,3t. Nah, kalau udah kayak gini, kita tentuin nih persamaan faktornya kayak gimana dan persamaan parametriknya kayak gimana. Berarti persamaan parametriknya itu, ini kita misalkan min 2t ini kan X dan 3t ini Y. Berarti kita langsung tulis aja. Buat persamaan parametriknya yaitu X sama dengan min 2t dan Y sama dengan 3t. Nah, ini tuh persamaan parametriknya. Kalau persamaan faktornya itu gimana? Persamaan faktornya itu tinggal kita jawabin aja. X sama dengan, buka kurung X,Y. Terus kita tulis lagi nih, min 2t,3t. Nah, ini tuh persamaan faktornya. Ini persamaan faktornya. Dan ini tuh persamaan parametriknya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah garis melalui 2 titik di Rhen. Kalau sebelumnya kan tadi hanya 1 titik ya. Begitu 1 titik itu tuh sejajar sama titik tertentu. Nah, kalau kali ini, ini tuh beda. Ini tuh 2 titik. Nah, kita lihat juga nih di remusnya. Di sini kan ada X sama dengan X0 tambah T. Buka kurung X1 min X0. X1 min X0 ini apa sih? X1 min X0 ini tuh faktor dari V. Karena faktor dari V ini mulanya dari X0. Titik awalnya di X0. Dan titik akhirnya di X1. Berarti faktor dari V ini sama dengan nilai akhir dikurang nilai awal. Yaitu X1 min X0. Nah, sisanya tuh sama aja. X0 itu sebagai titik pusat. Dan T itu sebagai parameter. Langsung aja kita ke contoh soalnya lagi. Di sini boleh dong kalian coba ngerjain lagi deh. Carilah persamaan faktor dan parametrik untuk garis di R2 yang melalui titik P0,7 dan Q5,0. Bagi yang udah nemu jawabannya boleh dong langsung di chat aja di kolom chat atau dikasih waktu sekitar 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, karena udah ada yang jawab, kita langsung juga langsung cek aja lah ya, bareng-bareng. Sebelumnya, karena ini 2 titik, kita tuh sebenarnya bisa pakai rumus SMP yang 2 titik juga. Rumusnya itu kayak gini nih. Y min Y1 per Y2 min Y1, sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, dari titik ini kita tinggal masukin aja si Y1 sama Y2, X1 dan X2-nya juga. Kita masukin, nanti kita dapat hasilnya kayak gini. Oke. Nah ini tuh tinggal dikali silang aja Kalau udah dikali silang Hasilnya itu bakal Jadi kayak gini Buat persamaan faktornya 7x tambah 5y sama dengan 35 Nah kalau udah Kita bakal nyontohin lagi Buat rumus yang ada parameternya Ini kan rumus dari SMP kan Dengan 2 titik Hasilnya itu 7x tambah 5y sama dengan 35 Kalau pakai parameter gimana? Tinggal masukin aja Rumusnya itu x Sama kayak yang sebelumnya X sama dengan X0 Ditambah Ditambah T kali V Nah kita tentuin dulu nih Ini kan ada 2 titik nih Ada V dan Q Kita mau ambil titik yang mana? Sebenernya emang bebas Kalau mau V boleh Mau Q boleh Di sini kita bakal nyontohin Pakai titik yang P Kalau kita ambil titik P Berarti si arahnya itu Dari P ke Q Nah karena titik pusatnya di P Berarti X0 nya sama dengan 0,7 Ditambah T Ditambah T Kali Vektor Vektornya ini yaitu Vektor dari P ke Q Karena titik pusatnya dimulai dari P Berarti Vektornya juga Harus Vektor dari P Q Vektor dari P Q itu Bakal sama dengan Eh Vektor dari P Q itu sama aja kayak Titik Q dikurang P Karena Rumus dari faktor P Q itu kan Titik akhir dikurang titik awal Berarti Q dikurang P Q kurang P ini hasilnya 5,7 Berarti tinggal dimasukin aja ke rumus sebelumnya Eh 5,min 7 Ya bener 5,min 7 Terus Dimasukin aja Berarti langsung aja Hasilnya bakal jadi 5T 0,7 Min 7T Kita jabarin buat ngebuat si persamaan faktornya Persamaan faktornya berarti X,Y sama dengan 5T 0,7 Min 7T Nah Dari sini tuh kenapa beda sama yang Cara yang SMP tadi Sebenernya gak beda kok Sebenernya sama aja Cuman disini kita harus ngubah Dikit Kita harus Maka cara substitusi Biar cara yang ada parameternya ini Bakal sama kayak Cara SMP yang tadi 2 titik Caranya gimana Kan disini ini X nih ya Si 5T ini sama dengan X Dan 7,min 7T ini sama dengan Y Nah Persamaan X ini X sama dengan 5T Kita ubah nih Jadi T sama dengan X per 5 Kenapa kita ubah jadi X per 5 Karena kita mau eliminasi Si T nya Karena di persamaan sebelumnya Persamaan SMP kan tadi gak ada T kan Sedangkan ini ada T Jadi kita harus ngilangin nih si T nya Kalau udah dapet T sama dengan X per 5 Kalau udah dapet T sama dengan X per 5 ya Kita masukin ke persamaan Y nya Persamaan Y nya tadi kan 7,min 7T 7,min 7T ini kita masukin T nya Berarti 7 dikurang 7 Kali X per 5 Sama dengan Y Sama dengan Y Disini tinggal kita lakuin perkalian biasa Buat ngilangin si Pecahannya Pecahannya Berarti Kita kali 5 semua Berarti jadi 35 Kurang 7X Sama dengan 5Y Ini tinggal pindah ruas Berarti 7X Min 7X plus 5Y Sama dengan 35 Nah Persamaan nya pun sama-sama Cara SMP tadi Dan buat persamaan parametriknya Tinggal kita jabarin aja X,Y Sama dengan 5T Sama dengan 7,min 7T Berarti X nya Sama dengan 5T Dan Y nya Sama dengan 7,min 7T Itu buat persamaan parametriknya Selanjutnya Ada persamaan pada bidang R3 Bidang pada gambar melalui titik P0 Yaitu X0,Y0, dan Z0 Bernormal N Sama dengan A,B,C Yang berarti rumusnya adalah N kali P0P Sama dengan 0 Kenapa sama dengan 0 Karena Ini tuh bisa sama dengan 0 Karena ini tuh bertegak lurus Ini kan Ini N ya Dan P0P tuh ini nih Ini kan tegak lurus nih Membentuk Sudut 90 derajat Sudut 90 derajat Ini kan Kos 90 itu kan Sama dengan 0 Nah makanya N kali P0P ini Sama dengan 0 Jadi bisa disimpulkan juga Kalau rumusnya tuh ini nih A Buka kurung X,min X,0 Tambah B Buka kurung Y,min Y,0 Tambah C Buka kurung Z,min 0 Sebagai Rumus akhirnya Oh iya Sebelumnya Ada yang mau nanya enggak Terkait Soal ini Atau soal yang sebelumnya Mungkin Oke Enggak ada ya Langsung aja kita lanjut Nah seperti biasa Disini ada Contoh soal lagi Boleh mungkin kalian kerjain lagi Bagi yang udah Boleh seperti biasa Chat Atau boleh open mic juga Dikasih sekitar 3 menitan lagi Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke next berikutnya. Nah, kalau ini tuh ada persamaan faktor dan parametrik di bidang R3. Yang tadinya bidang R2, sekarang bidang R3. Bedanya apa sih? Sebenarnya bedanya cuma di rumusnya aja dan di parameternya aja. Kalau di bidang R2 kan tadi parameternya cuma 1 nih ya. Kalau di bidang R3 ini parameternya ada 2. Ada V2 dan ada V1. V2 dan V1. V2 dan V2 ini parameter V2 ini juga kalau ditarik panjang bakal tetap ngebentuk jajar, bakal tetap ngebentuk trapezium. langsung aja kita ke contoh soal yang lagi. Nah, temukan persamaan faktor dan parametrik dari bidang X min Y tambah 2 Z sama dengan 5. Di sini kita udah dikasih tau nih persamaan bidangnya, tapi kita nggak tau parameternya apa aja. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya, apa ya, nggak butuh rumus yang sebelumnya. Kita tinggal ngebuat aja, kita langsung cari parameternya dari persamaan ini. Nanti bakal ketemu persamaan faktor dan parameternya. Seperti biasa, boleh lagi dicoba sama kalian. Bagi yang muda langsung aja di kolom chat digirim jawabannya atau open me. Dikasih 3 menit dari sekarang. Oh, udah ada yang jawab. Oh, oke, oke. Rumus yang sebelumnya, Biar. Oh, iya, oke. 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 Oke, oke. 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 Oke, kita bahas ya. Ini udah ada yang jawab juga sih, Timothy. Oke. Thank you, thank you. Kita bahas juga. Karena disini udah dikasih tau persamaan bidangnya. Berarti kita misalkan aja nih, buat nyari si X-nya. Pertama kali kita, misal pertama kali kalau kita mau nyari X, berarti kita harus tau si Y sama Z-nya ini kan. Nah, si Y sama Z-nya ini, kita misalkan sebagai parameternya. Y-nya ini kita misalkan sebagai parameter T2, sebagai parameter T2, sebagai parameter kedua. Kalau udah kayak gini, kita substitusi aja. Nanti kita dapat X-nya. Nanti kita dapat X-nya. Berarti X sama dengan T1, min 2 T2, tambah 5. Nah, ini tuh X-nya. Berarti ini Y sama Z-nya nih. Kalau udah kayak gini, bisa disimpulin ketiga ini tuh sebagai si persamaan parametriknya. Dan buat persamaan faktornya, sama kayak sebelum-sebelumnya, tinggal kita jabarin aja. Berarti X, Y, Z sama dengan ketiga ini nih. Atau untuk bentuk lainnya nih. Kalau misalkan nggak mau bentuk kayak gini, sebenarnya ada bentuk lain juga. Bentuk lainnya tuh kayak gini nih. Tidak. 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 Nah kita tuh keluarin si T1 sama T2 nya Pertama kita keluarin T1 nya Lalu kita keluarin juga T2 nya nih Dan yang terakhir kita gak keluarin apa-apa Karena gak ada parameter lagi Yang kosong-kosongnya itu diisi apa sih Yang kosongnya itu kita isi sesuai sama Pesamaan yang diatasnya Misalkan ya, ini kan T1 nih Konstantanya 1 kan Berarti kita tulis disini 1 Min 2 T2 Konstantanya min 2 nih Kita tulis disini min 2 Dan yang terakhir angka 5 Kita tulis aja juga langsung angka 5 Dan ke bawahnya juga sama kok Kan ini T1 Konstantanya 1 Berarti kita tulis 1 Karena T2 dan angka terakhir yang gak ada Berarti kita tulis 0 aja Dan buat T2 nya juga sama Berlaku kayak gitu T1 nya gak ada 0 T2 nya konstantanya 1 Kita tulis 1 Dan yang terakhir juga kita tulis 0 Karena gak ada Kalau udah kayak gini Sebenernya kita masih bisa Sederhanain lagi Gimana caranya Kita tulis jadi kayak gini nih Buat lebih sederhananya lagi T1 Kita tulis jadi horizontal Ditambah T2 Ditambah dengan 5 kumano Nah ini tuh Bentuk Lebih sederhananya Sebenernya perusahaan faktor sama parametrik Itu cuma beda Kenapa penulisan ya Iya dan so Kalau parametriknya dipisah-pisahin lah X X1 X1 Sama Z1 Kalau faktor tuh digabungin X, Y, Z Langsung sekaligus gitu Oke oke Ada yang mau nanya lagi gak Boleh mungkin PC Atau OpenMIC Oke gak ada ya Berarti kita lanjut lagi Nah disini tuh ada Jarak antara titik dan pesawat Pada bidang R3 Jarak D antara titik P0 Yaitu AX0 Y0 dan Z0 Dan bidang AXBY Tambah CZ Tambah D Sama dengan 0 Adalah Kita simpulkan bahwa Rumusnya adalah D sama dengan Mutlak dari AX tambah BY Tambah CZ Tambah D Per akar dari A kuadrat Tambah B kuadrat Tambah C kuadrat Sebelumnya Sebelumnya Si ABC ini tuh Kita bisa Anggap sebagai Nnya Dan X ini X, Y, Z Ini sebagai P0 Yaitu X0 Y0 dan Z0 Langsung aja Kita ke contoh soalnya lagi Biar lebih ngerti Nah Tentukan jarak D Antara titik 1,4,3 Dari bidang 2X-3Y Tambah 6Z Sama dengan 1 Seperti biasa Boleh kalian coba lagi Bagi yang udah tau jawabannya Langsung kirim aja Di kolom chat Dikasih 3 menit Dari sekarang Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak ada yang jawab nih 3 per 7 Ada yang 4 per 7 Kita bahas aja ya Mana yang benernya nih Antara 3 per 7 Atau 4 per 7 Pertama Disini kan ada Titik nih ya 1,4,3 Titik 1,4,3 Ini tuh Si P0 Yang sampai ketukar Pokoknya ini P0 Dan si persamaan bidangnya Ini tuh Sebagai ABCD nya Berarti kita tinggal Masukin rumpus lagi nih Kayak sebelum-sebelumnya Berarti A kali X0 A nya 2 X0 nya 1 Ditambah B kali Y0 Min 3 kali min 4 Ditambah Ditambah C Kali Z0 Berarti 6 kali min 3 Ditambah D D nya disini Sama dengan 1 Kenapa 1? Karena Persamaannya kan Kayak gini nih 2X Min 3Y Tambah 6Z Sama dengan 1 Sama dengan min 1 Min 1 nya itu Di luar sama dengan kan Maksudnya di luar sih Ini nih Di luar 2X Tambah 3Y Tambah 6Z Berarti itu rumusnya Rumusnya itu Jadinya kayak gini ABC Sama min D Karena si min 1 nya Ada di luar Gak barengan sama ini Berarti Harusnya 1 Kalau misalkan Kita mau masukin nih Si min 1 nya Masukin ke dalam Pindah ruas Berarti sama dengan 1 kan Kalau sama dengan 1 Berarti rumusnya jadi D aja Bukan min D Per akar dari A kuadrat Yaitu 4 B kuadrat 16 Dan C kuadrat 9 Berarti Langsung aja ke Apa Hasil akhirnya Mutlak dari Min 3 Per 4 9 3 per 7 Jawabannya bener 3 per 7 Sampai sini Ada yang mau ditanyain Gak Ada yang bingung Pak Atau apa Gitu Oke gak ada ya Kita lanjut Lagi Nah Kali ini Jarak antara bidang Dan paralel Dua bidang sejajar Jika faktor normalnya Sejajar Berarti Kalau faktor Kalau faktor normal Dari suatu bidang Untuk sejajar Berarti Bidang-bidang itu Juga sejajar Buat rumusnya Rumusnya itu Sebenarnya sama aja Kayak yang sebelumnya Yaitu jarak antara Ketik dan pesawat Yang D sama dengan Tadi nih Nah ini tuh rumusnya nih Sama aja Cuman pemakaiannya aja Yang agak beda Bedanya kayak gimana Langsung aja nih Dibahas di contoh soalnya Disini kan dikasih nih Ada persamaan bidang Ada dua persamaan bidang Terus dibilang juga Mereka itu paralel Karena normal mereka Dua koma min tiga Satu dan Empat koma min enam Koma dua Maksudnya gimana sih Maksudnya tuh gini N satu dari bidang satunya kan Dua koma min tiga koma satu nih Kita jabarin aja Dua Min tiga dan satu Dan buat n duanya Ada empat Min enam dan dua Nah Kita tuh lihat dari si rasionya Dua per empat kan sama dengan setengah Min tiga per min enam juga sama dengan setengah Dan satu per dua udah jelas dong setengah Nah ini kan sama semua kan nih ya Rasionya berarti Si faktor normalnya ini tuh sejajar Karena faktor normalnya sejajar Berarti bidangnya juga sejajar Maksudnya tuh gitu Kalau udah Kita ditanyakan Tentukan jarak dari kedua bidang ini Gimana sih cara nentuinnya Cara nentuinnya kita tuh pilih dulu Ini kan ada dua persamaan bidang Kita pilih salah satu Misal Sambil digambarin nih Nah ini bidang satu Misalkan bidang satu tuh yang 2x Dan bidang duanya Yang 4x Seperti yang udah dibilang tadi Kan kita Harus milih nih salah satu bidang Dari kedua bidang ini Misal kita mau memilih Yang atas deh Yang 2x Kalau udah pilih kita gimana Nah kalau udah dipilih Kita tuh harus nentuin titik Dari bidang tersebut Nentuin titiknya tuh gimana Bebas kok Misalkan kita mau nyari titik X berapa Atau titik Y berapa Atau titik Z berapa Boleh salah satu Pokoknya bebas deh Misal disini kita mau cari Titik X nya berapa Di Persamaan yang ke satu ini Berarti kita misalkan aja Kalau mencari X nya Berarti kita misalkan Y sama Z nya ini Sama dengan 0 Kalau kita misalkan Y sama Z nya Sama dengan 0 Berarti X kan nanti Dapat sama dengan 4 kan Eh sama dengan 2 2x sama dengan 4 Berarti X nya sama dengan 2 Nah kalau udah kayak gini Berarti kita tulis nih Buat si rumusnya tadi Rumusnya kan ada AX 0 Tambah BY 0 Tambah CZ 0 Tambah D kan Itu tuh bagian atasnya Nah Si X 0 Y 0 Z 0 nya ini Bakal diisi Sama titik-titik Yang tadi udah kita Misalkan tadi Kan Y Z sama dengan 0 Dan X sama dengan 2 Yang itu bakal jadi Si panel nya Kalau udah kayak gini Kita tinggal masukin lagi Karena tadi kita udah milih Bidang pertama Yaitu 2x Sebagai titik yang bakal kita pilih Berarti bidang keduanya Bakal jadi si ABC nya Nah si 4x nya itu bakal jadi ABC nya Kalau udah gitu Kita tinggal masukin aja Rumusnya lagi Rumusnya kan tadi Mutlaknya Mutlak dari AX 0 Berarti A nya 4 X 0 nya 2 Ditambah Min 6 Kali 0 Tambah 0 Langsung aja Biar cepat Terus Ditambah D D D itu kan sama nih Kayak yang sebelumnya Kalau misalkan dia di luar Di luar Si 2x Y Z nya Berarti rumusnya itu Min D Berarti Oh iya ini 2 ya Bukan Eh ini 3 Bukan 2 Berarti ditambah D 3 nya Sama dengan 3 Eh D nya Sama dengan Per akar dari ABC Kuadrat A kuadratnya 4 kuadrat Berarti 16 Tambah Min 6 kuadrat 36 Dan ditambah Min 2 kuadrat Sama dengan 4 Berarti hasil akhirnya Bakalan Jadi 5 Per Akar 56 Akar 56 Kita sederhanain lagi Jadi 5 Per Akar Per 2 Akar 14 Nah Ini nih hasil akhirnya 5 Per 2 Akar 14 Sebelumnya Kalau misalkan Tadi kan kita mengambil bidang Satunya itu sebagai 2x kan Kalau misalkan kita mengambil 4x nya nih Jadi bidang pertamanya Bakal sama aja kok hasilnya Sama dengan 5 Per 2 Akar 14 Terus kalau mengambil bidang 2 nya 4x Terus mengambil titik Pencariannya Misalkan z Jadi x Y 0 nya Eh x sama y nya Kita sama dengan 0 Terus z nya yang kita cari Itu tetap Bakal sama aja jawabannya Dapetnya pasti Akhirnya 5 per 2 akar 14 2 Akar 14 Sampai sini ada yang mau ditanyain gak Mungkin ada yang bingung lagi Atau apa gitu Langsung aja Dia di chat Oke gak ada ya Berarti kita lanjut ke materi berikutnya Ya pertama-tama Perkenalkan Nama saya Muhammad Tafat Rahman Dan saya yang akan mengajarkan Materi selanjutnya Yaitu tentang Eigen values Dan Eigen vector Next Nah disini Ini adalah Awalan Asal-masal Gimana Kita mendapatkan Rumus Kita mencari Eigen value Dan Eigen vector Awalnya Ada A x x Sama dengan Lambda x x Dan diturunkan Sehingga Didapatkan Hasil determinan Amin Lambda x Identitas Next Nah jadi langsung saja ke contohnya Disitu ada Factor 3 0 Sama 8 min 1 Cara mencari Eigen value Adalah Dengan cara Kita Mencari Determinannya dulu Jadi kayak Akhirnya Asal-masal Kenapa jadi 3 min Lambda 0 8 Min 1 Min Lambda Karena dari Rumusnya itu Factornya 3 Ini kenapa Gue gak bisa nulis Gak bisa nulis Gimana Oke Awalnya kan Factornya 3 0 8 Min 1 Berarti Dikerangin Lambda Dikali identitas Dari identitas Si A nya ini Berarti identitasnya kan 1 0 0 1 Jadi pas dikali Nanti Jadi ini Jadi lambda Lalu nanti Setelah ini Jadi Tinggal dikurangin aja Si A dikurangin Si lambda ini Si faktor lambda ini Jadinya kan hasilnya Nanti bakal Gini ya Dimasukin Berarti 3 Min Lambda Min 1 Min Lambda Saya Tentangin Kalian Kayak Jadi kayak Kalian silang aja Dikali Si ini Dikali ini Karena ini 0 Kali 8 Sama dengan 0 Jadi langsung gini aja Nanti ada persamaan Kalian ya Karena ini udah Min 1 Min lambda Berarti lambda itu ada 2 kan Jadi lambda Sama dengan min 1 Ada lambda Sama dengan 3 Lanjut Setelah tadi dapat Dapat lambda Min 1 Sama lambda Sama dengan 3 Itu nanti disubstitusi Setiap Lambdanya Sama yang lambda Kita ambil aja Lambda 1 nya Itu min 1 Setelah disubstitusi Nanti hasilnya 3 min Lambda itu Lambda kan min 1 Berarti jadi 4 Karena min Min ketemu min lagi Jadi 1 Jadi ditambah 1 Habis itu nanti Min 1 dikurangin Min 1 Jadi ditambah Jadi 0 Jadi karena kita Habis itu kita Udah dapat 4 0 8 0 nya ini Kita jadikan OBE Pakai OBE OBE itu kan berarti Harusnya 1 0 0 1 Karena disininya 0 Di X2 nya Kan ini Ini X1 Ini X2 Ada di X2 nya Ini 0 semua Bukan 1 0 0 1 Jadi Kita pakai Permisal aja X2 nya sama dengan P yang disini Jadi X1 nya sama dengan 0 Soalnya kan hasilnya Hasilnya sama dengan 0 Jadi nanti pas Cari Cara nyari Eigen Eigen faktor nya tuh X sama dengan 0 T Nanti T nya ini Dikeluarin Jadinya Pakai misal T nya sama dengan 1 Berarti 0 1 Jadi ini Vector Eigen nya Dari Yang lambda Lambda 1 nya Yang minus 1 tadi Lanjut Next Lalu kita juga Cari Vector Eigen nya Dari Lambda Sama dengan 3 Next Nanti sama Sama lagi Jadi disubstitusi Kembali Nanti di OBE Lalu Setelah di OBE Nanti Sama lagi Pakai Permisal Ini udah Dapat Hasil Persamaan Hasil Persamaan Itu kan Ini X1 Min Setengah X2 Dari yang Sini Eh Maik 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 Jadi Nanti Nyari Vector Eigen nya Berarti Sama lagi Kayak tadi Pakai Permisalan X1 nya Sama dengan Setengah X2 Karena disini X2 nya 0 Jadi Pakai Permisalan lagi X2 nya Jadi Sama dengan T Jadi Nanti Ini Kayak Disitu Contoh Setengah T Setengah T Terus Ini T Nanti Kalau Dikulauin Kan Jadinya Setengah Satu Ini 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 Nanti Vector Eigen nya Sampai Sini Ada yang Ditanya Dulu Ditunggu 30 detik Sampai 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 Cuman Disini Lebih Susah Cuma Cari Determinan Karena 3x3 Jadi Disini Contohnya Pakai Sarus Jadi Sarus Dikalikan Dikalikan Sama Nanti Baris disini, disini sama disini kan. Atau ada yang mau digelaskan enggak, pakai seharus determinan. Kalau ada, nanti saya contohin gitu. Kalau dilihat dari contohnya, bisa sih. Coba deh, saya jelasin. Kan ini, ini tuh didapat dari baris yang ini kan. Kalau ini ditambah 0, kenapa? Soalnya ini 0 kali 0 kali 1, berarti 0 kan. Ini juga 0, kenapa? Yang ini 0, karena ini min 1 kali 0 kali 0, jadi dapat 0. Lalu dikurangin sama yang kesini. Ini min 1 dikali 3 min lambda dikali 1. Lalu sisanya juga 0 lagi, karena semuanya disini 0. Jadi nanti didapatkan hasilnya persamaannya seperti ini. Ada persamaan ini nanti, ya dijabarin lagi sih. Dijabarin lagi nanti jadi ya. Lambdanya hasilnya 3. Difaktorisasi. Oh iya, lambda itu jadi kayak agent value-nya ya, lambda tuh. Terus tinggal nyari agent faktornya. Nah, caranya agent faktornya sama lagi disubstitusi. Setelah udah disubstitusi nanti... Setelah udah disubstitusi nanti di OBE lagi. Kan hasil OBE dari semuanya ini jadi sama kayak tadi kan. Ini X2-nya nggak ada nih. X2-nya 0 semua, ini juga 0 semua. Jadi nanti pakai pemisahan lagi. Ini kan jadi persamaannya. 1 min 1 berarti X1. Karena X2-nya 0 berarti 0. Dikurangin X3 kan. Jadi persamaannya nanti X1 sama dengan X3. Seperti yang di sini. Itu pakai pemisahan lagi. Si X2-nya itu sama dengan T. Terus X3-nya sama dengan S. Karena X1 sama dengan X3 berarti X1-nya juga S. Jadi caranya efektor itunya. Faktor agent-nya. Tinggal. Kan ini jadi S, T, S. Karena S-nya itu kan X1 sama dengan S3 ya. Terus X3 pakai pemisahan S. Jadi sama aja S semuanya. Terus X2 sama dengan T. Jadi didapat pakai pemisahan lagi. T-nya sama dengan 1. Jadi nanti kalau T-nya sama dengan 1. Berarti kan 0, 1, 0. Nah itu. Faktor agent yang. Buat yang. Kesatu. Terus kalau yang S. Dimisalkan juga yang S. Karena ada dua pemisahan. Jadi semuanya di. Jadi ada dua gitu. Jadi ada dua. Faktor agent-nya. Faktor agent-nya kedua tuh. 1, 0, 1. Ini buat yang S gitu. Ini yang T. Jadi faktor agent-nya. Hasilnya ini nih. Ada dua. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Pertama, saya perlu lihat. Kalau titik jadi. Ini. Ini terserah. Ini terserah. Ini nah, kami harus ba-ba-ba-ba-ba. Kalau kayak. Kalau kita tidak tahu. Ini kalau selalu minta. Ini dikira-kira. Ini. Ini karena ada dua pemisahan, jadi pasti ada dua ininya. Hasilnya ada dua faktor agent-nya. Ya udah, kalau nggak ada yang ditanya, next aja. Latihan soalnya. Nah, di latihan soal ini, ini beda lagi dengan yang tadi-tadi. Ini sudah diketahui agent value-nya, 1-1 sama 0, dan 0. Lalu ini yang di sini tuh, ini adalah faktor agent-nya. Kita mau mencari faktor asalnya gimana sih sebelum dapetin faktor asalnya. Nah ya, rumus secara mencari faktor asalnya tuh, ini S, M, S inverse. Di mana S itu adalah faktor dari si faktor value-nya ini. Jadi, 1-1, 1, 1, 0, 1-1, 0. Nah, ini adalah S-nya. Ini tuh hasil dari faktor agent-nya. Digabungin aja. Lalu M. M tuh dari si agent value-nya. Jadi tinggal dibentuk diagonal aja faktor S. Bentar. 1, 1-1, 0. Nah, ini kan. Ini si agent value-nya. Sisanya berarti 0, 0, 0, 0. Ini juga 0, 0. Oh iya. Ini M ya. Ini M tuh dari si agent value-nya. Di-diagonalin terus nanti sisanya 0, sampai 0. Nah, lalu tinggal cari S inverse-nya. Dikasih waktu deh. Kayaknya cobain deh cari S inverse-nya. Ada yang bisa nggak? Kalau sampai ada rupa, nanti saya contohin lagi sih. Oke. Nyeri dari inverse-nya sih ini. Biar-iar. Gue agak nge-lake-nya sih. Apa? Nge-lake-nya sih gue sebenarnya. Nggak, nggak. Oh nggak. Oh nggak. Kalau udah padat tahu cara nyari inverse-nya langsung aja. Kalau ada yang nggak tahu, boleh bilang nanti saya contohin cara nyari inverse-nya. Yang mau dicontohin aja nyari inverse-nya kayaknya. Kalau ada yang nggak tahu. Ini cari nyari inverse-nya kan tadi, inverse-nya berarti nyari inverse dari 1. Ini kan saya, kalau saya biasanya cari inverse dari matriksnya pakai metode gauss. Jadi pakai metode gauss itu salah satu. Ini kan identitasnya nih. Jadi nanti kayak ditukai gitu. Ini harus jadi identitas. Nanti ini jadi inverse-nya. Oke. Berarti ini pertama harus di Nol-in dulu kan bagian sininya. Di nol-in berarti ya. Ini bisa dikali Nol-in dulu kan bagian sininya. Nol-in dulu kan bagian sininya. Jadi nanti hasilnya. Nol-in-U Nol-in Michael Soalnya L2 tambah L1 Jadi ini jadi nol semua kan. Ini tambah 1 Ditambah 1 Yang ini ditambah 1 Ini ditambah 1 Jadi nol 02 0 Satu Satu nol karena 0 ditambah 1 0 ditambah 1 jadi 1 0 disini sama 0 minus 1 0 1 0 0 0 0 1 lalu di 2 nya ini kita jadiin atau masih belum itu lalu gini R3 di serangin R1 kita mau ngubah R3 nya misalnya mau ngenolin R3 nya kan belum nol ya R3 nya di nolin 1 1 0 2 1 0 minus 1 minus 1 mungkin hapus aja 1 0 1 ini minus 1 0 1 karena ini semua udah nol semua kalau tidak aman di bagian sini ya di kolom satunya terus kan tinggal yang bagian kolom keduanya karena ini mau dijadiin identitas jadi 2 nya harus dijadiin 2 ini harus dijadiin 1 berarti si balis kedua dikali dikali setengah aja dikali setengah ini kan ini dikali setengah berarti ini jadi 0 1 0 ini kan tadi 1 1 0 berarti jadi ya setengah setengah 0 lalu di bagian sini nya harus dijadikan 0 juga berarti kalau dikali 3 ditambah 2 kan hasilnya nanti 1 1 1 0 1 0 0 0 setengah 0 ini nanti 0 0 1 setengah ini minus setengah minus setengah setengah terus ini minus 1 susah banget karena ini udah nanti berarti tinggal ini nya dijadiin 0 nih yang sisa ini nya itu menjadi 0 nya tinggal ditambahin baris keduanya sama ditambahin dikelangin dikelangin baris ini sama dikelangin baris ini juga nanti hasilnya nanti hasilnya 0 0 1 ini kan udah eh salah jadi setengah setengah tadi kan setengah setengah minus setengah minus 1 nah ini ini adalah ini ini tuh faktor inverse dari yang tadi CS jadi tadi kan rumusnya S dikali M dikali S inverse TS nya tadi 1 1 dikali C M nya kan M nya tadi 1 1 min 1 0 ini yang 0 0 nanti kali ini nanti akan ini si S kali M ini hasilnya nanti jadi 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 coba 1 min 1 0 1 0 1 0 min 1 min 1 nah ini ini adalah hasil kalian dari S kali M setelah itu kalau sudah S kali M boleh dikalikan dengan S inverse dengan S inverse jadi S inverse sudah didapatkan segini kan 0 0 1 setengah 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 minus setengah minus 1 ini kan ini dikalikan dia akan didapatkan hasilnya min setengah nanti nanti min setengah min setengah juga minus 1 minus 1 0 0 1 nah ini jadi ini adalah hasil faktor sebelum faktor asal asal ini kenapa bisa dapat ini tuh ini faktor asalnya gitu sih ada yang mau ditanyakan sorry atau pada aman ini lanjut aja deh aman di next aja selanjutnya ada matrix diagonalisasi lanjut jadi matrix diagonalisasi ini definisinya adalah matrixnya harus persegi terus matrixnya tersebut harus memiliki P inverse kalau tidak bisa P inverse berarti dia tidak memiliki matrix diagonal di next aja cara mencari matrix sebenarnya hampir sama dengan cara yang tadi pertama pakai date A min lambda identitas kali identitas 0 dan 0 secara yang pertama sama sama dikurangi ini kan hasilnya nanti setelah dikurangi nanti dikali 1 min lambda dikali min 1 min lambda terus 0 kali 6 0 kan berarti dikurangi 0 ini nanti udah ketemu lambdanya tuh ada 2 lambda sama dengan 1 sama lambda sama dengan min 1 nanti disubstitusi semua lambdanya disubstitusi nanti di OBE lagi ini kan di OBE setelah nanti dapat persamaannya karena ini sama lagi X2 nya 0 semua jadi nanti pakai pemisalan lagi misalkan ini X1 seperti 3 X min seperti 3 X2 T X1 nya nanti seperti 3 X2 kan berarti nanti karena X2 nya 0 T X2 nya sama dengan T T X1 sama dengan 1 per 3 T X2 nya T jadi nanti nanti nyalakan faktor agent ya faktor agent itu jadi nanti T nya dikeluarin terus T nya sama dengan 1 jadi 1 per 3 sama 1 nah ini tuh faktor agent lalu nah ini mencari faktor agent buat untuk agent value yang min 1 sama caranya disubstitusi lalu di OBE setelah dapat persamaannya nanti karena X2 nya sama aja 0 semua jadi pakai pemisalan lagi X2 nya sama dengan T jadi nanti X nya sama dengan kan X1 X2 X1 nya berarti 0 ini T T nya pakai pemisalan T nya dikeluarin jadi ini 1 kan 0 1 nah jadi ini nih hasil ini faktor agent ya next ya jadi setelah dapat faktor agent nya sama faktor value nya nanti pakai rumus yang tadi yang tadi tuh ini pakai D P-1 A B dimana si P nya ini adalah si k faktor dari sini faktor apa sih faktor agent ya jadi si P tuh P sama dengan square 3 1 0 1 nah ini ini P kalau nanti tinggal P inverse dikali A P inverse nya gini ini saya mendapatkannya kalau 2 kali 2 kalau 3 kali 3 saya pakai cara metode Gauss kalau ini pakai gini aja setelah didapatkan inverse nya nanti udah dikalikan P inverse dikali A dikali P A nya tuh dari faktor awal yang tadi faktor awal tadi kan 1 0 6 1 setelah dikalikan nanti bakal dapat tuh hasilnya sebenarnya hasilnya ini tuh bisa didapatkan langsung dari agent value nya ketemu agent value nya udah deh tau diagonal matrix nya soalnya tadi agent value nya tuh kan 1 sama min 1 mencari diagonal matrix nya pasti nanti 1 min 1 sini 0 0 tapi kenapa harus pakai kayak gini karena ini harus memastikan apakah faktor ini tuh ada diagonal matrix nya sebenarnya kita tinggal nentuin kalau ada P inverse nya berarti dia bakal ada diagonal matrix nya terus cara cepat supaya dapetin diagonal matrix nya yaudah pakai agent value aja karena udah 1 min 1 0 0 ini ini tuh diagonal matrix nya jadi pakai rumus ini itu sebenarnya cuma buat mastiin ada gak sih sebenarnya diagonal matrix nya karena belum tentu semua faktor tuh ada diagonal matrix ya next aja pengertian soal dari diagonal matrix yang 3x3 berarti ini sama aja pertama harus pakai nyari dulu determinan ininya paling mencari determinan ini pakai seharus aja sih jadinya 0 min 6 0 min 6 0 min 2 1 0 min 6 0 min 6 sebenarnya berapa kali berapa pun faktor nya pasti yang dikurangin lambda tuh yang diagonalnya aja nih diagonal sini aja jadi gak usah cari satu-satu lagi kayak lambda dikali identitas dulu kalau cara cepatnya udah pasti gini sih nanti hasilnya pasti yang diagonalnya yang dikaliin lambda saya kan dikaliin identitas identitas tuh pasti diagonalnya doang oke kita pakai mati da oh let's see oke 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 LUAA ad oke 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 Ini dikaliin Ditambah yang ini Ditambah lagi jagona yang ini Jadi gini Ini sama dengan Min lambda Karena ini 0 dikaliin min lambda jadi min lambda Min lambda dikali Min lambda Berarti nanti hasilnya Min lambda tadi Dikaliin Min lambda Min lambda ditambah 2 Karena ini ya Min lambda ditambah 2 Nanti ditambah Ditambah hasilnya jadi 0 dikali 1 dikali 1 Ini buat Diagonal yang kedua Lalu ditambah lagi diagonal yang ketiganya Diagonal yang ketiga kan berarti Ini Dikalikan Dikalikan ini Dikalikan ini Min 2 dikali 1 dikali 0 Nah ini buat diagonal yang nyamping ke kanan Nanti dikurangin sama diagonal yang nyamping ke kiri Dikalikan ini Yang kesini Nah yang kesini Dikalikan ini Dikalikan ini Dikalikan ini Dikalikan ini Dikalikan ini Dikalikan ini jadi nanti hasil determinannya ini bakal menjadikan kesamaan min lambda ditambah 5 lambda padat min 8 ditambah 4 nanti difaktorisasi jadinya min lambda min 1 dibalikan lambda padat min 4 lambda ditambah 4 nah itu kita nyari agent value nya berarti ini agent value nya kan ada sama dengan 1 kalau ini masih bisa difaktorisasi lagi jadinya jadi lambda min 2 kuadrat jadi agent value nya ada 3 sama lambda sama dengan 1 kalau ini kan ada 2 berarti lambda sama dengan 2 lambda 2 nya ada lambda ketiganya juga 2 kalau sudah ditemukan agent value nya berarti nanti tinggal bisa di situ situasi lagi satu-satu paling lama sih sebenarnya ya 3 kali 3 aku semua oke jadi lambda sama dengan 1 lambda sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan 2 sama dengan 1 oke sama dengan 2 nanti disubstitusi ke sini berarti 0 0 min 2 ini kan min lambda 1 2 min lambda 1 1 0 min lambda oke nanti lambda ini berarti pertama yang pakai lambda ini dulu ya berarti lambda 1 nanti ini bakal tetap 0 0 0 min 2 sama 1 2 1 sama 1 0 3 nanti di OBE oke nantinya bakal kelamaan OBE nya ini langsung jadi hasil OBE nya itu nanti jadi untuk untuk lambda sama dengan 1 hasil OBE ini nanti akan jadi 1 0 2 sama eh kok belum ketulis 1 0 2 0 1 sama dengan 1 lalu 0 0 0 dari sini kita mendapatkan faktor agentnya sama lagi karena disini X3 nya gak ada jadi nanti kita nanti X3 pakai pun misalnya nanti ini X2 sama dengan X3 dari sini kan X3 nya min 1 X2 nya 1 X2 sama dengan X3 setelah itu X1 nya berarti sama dengan min 2 X3 nanti X2 nya berarti X3 X1 sama dengan min 2 X3 X2 sama dengan X3 X3 sama dengan X3 sama dengan X3 ini pakai X2 nya pakai pemisalnya X3 nya X3 nya sama dengan Karena tadi 0 semua jadi T Ini nanti agent factor nya Berarti X1 nya kan X3 sama dengan T Berarti Min 2 Min 2 T X2 nya sama dengan X3 berarti T lagi X3 nya T Nanti T nya dikeluarkan Jadi 1 Nanti T nya dikeluarkan jadi 1 Nanti ini hasil dari Ini agent factor dari lambda Lambda sama dengan 1 Lalu tadi ada lambda Yang sama dengan 2 Kalau lambda sama dengan 2 Nanti disubkitusi lagi Ini jadi langsung aja Min 0 Ini 2 dikurang 2 jadi 0 3 kurang 2 sama dengan 1 Jadi ini Oh enggak Karena ini dikurangin 2 Jadi min nya Ini hasilnya 0 dikurangin lambda Berarti dikurangin 2 jadi min 2 Lalu ini jadi tetap 0 Lalu ini jadi tetap 0 2 Ini 1 bener Ini 0 Ini 1 1 1 0 Ini 1 kenapa? Karena 3 dikurangin lambda Lambdanya 2 Berarti 3 kurang lambda Tidak sama dengan 1 Ya kurang 2 sama Nanti di OBE lagi ini Lalu hasil OBE nya nanti Jadi seperti ini Untuk 0 1 0 0 0 0 0 0 Karena X2 nya Barisnya 0 semua X begitu juga dengan X3 nya Nanti pakai permisalan lagi Pertama samaannya berarti X1 Sama dengan Min X3 X2 sama dengan X2 sama dengan X2 sama dengan T TX3 Eh TX3 X1 sama dengan Min X2 X2 sama dengan T Lalu X3 Sama dengan S misal Jadi nanti Karena ada 2 pemisalan Nanti Vector agent nya Juga bakal ada 2 Untuk Yang agent value nya Yang agent value nya 2 Nanti vector agent nya Vector agent nya X Min T Min T Min T T T S T nya jadi 1 Ini S nya 0 Min T Ini nanti hasilnya Min 1 1 1 0 Vector agent Terus ada 1 lagi Vector agent nya Yang S Yang jika S nya 1 Berarti jadi Vector agent nya 1 0 0 1 Nah ini hasil Vector agent Untuk Yang agent value nya Sama dengan 2 Lalu yang selanjutnya Karena ada agent Agent value yang selanjutnya Sama aja Berarti hasilnya sama aja Vector agent nya Vector agent nya Karena agent value yang satunya Sama dengan 2 Oh ini kan T sama S nya 1 sama 0 Atau kita ambil sebarang Sebenernya ini tuh Supaya Kita ambil 1 Supaya nanti hasilnya kan Ini udah kelihatan Ini persamaan nya Nanti kalau misalnya Kita ambil 2 Kan jadi nanti disini 2 Jadi 2 T 2 S Jadi supaya tetap sama Nanti Tetap Min T T sama S Jadi ambil 1 Yang perlu ditanya lagi Itu dikeluarin aja Maksudnya Apanya Dikeluarin aja Yang misalnya kan Tadi itu kan Dapatnya ini kan Misalkan Min T Terus ini T Terus ini S Nah gimana caranya Biar bisa dapat Ini gitu Biar bisa dapat Si 0 1 Gini tuh Caranya tuh Dikeluarin aja Ini kan Bikin template nya dulu deh Ini template Ini T Gimana caranya disini Biar jadi Min T Berarti kan Min 1 Berarti disini apa 1 Disini Harusnya 0 Karena kan ini S Nah terus Satu lagi bikin Template ini Yang buat S Ini buat S Berarti disini 0 Disini 0 Nah disini kan S Ada berarti 1 Berarti ini Agent factor nya kayak gitu Jadi ada 2 Jadi tadi kan udah ditemukan Total berarti ada 3 agent factor Nanti hasilnya Tinggal Itu berapa aja Tadi kan ada Min 0 1 0 Itu gak salah Itu berarti ada Min 1 1 0 Agent factor Lalu ada lagi 0 0 1 0 2 Ada Agent factor nya Satu lagi itu yang Bukan 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 Setelah Sudah ditemukan Factor Agent nya Sama Factor Value nya Nanti Tinggal Pakai Rumus Yang tadi Lagi Yang D Dan P Inverse Kali A Dikali P P nya Itu kan Berarti Ngambil Dari Factor Dari Semua Ini Factor Agent nya Nanti P Itu P Sama Dengan 1 1 0 0 0 1 2 1 1 Nah ini Ini si P nya Kalau kita Mau Mastiin Dia tuh Ada diagonal Ada Apa Ada diagonal Matesya Atau enggak Kita cobain Nginvest Cepet Cahanya Inverse Nya Asal Nggak ada Baris Yang 0 Semua Berarti Itu Pasti Bakal Ada Inverse Berarti Nanti Diagonal Ya Udah Karena Udah Pasti Ada Diagonal Mates Sebenernya Pakai Agent Value Nya Ada Satu Dua Sama Dua Berarti Mates Diagonal Nya Langsung Aja Di Matrix Agent Value Nya Tadi Dibentuk Diagonal Gini Lalu Sisanya Tinggal Isi 0 Nah Ini Adalah Si Matrix Diagonal Jadi Sebenernya Nggak usah Pakai Rumus Nggak usah Nggak usah Pakai Rumus Yang ini Kalau Nggak Diminta Kalau diminta Cuma Matrix Diagonal Doang Tinggal Ncari Agent Value Nya Udah Dapat Matrix Diagonal Kayak Gini Tapi Kalau Mau ngecek Bakal Ada Matrix Diagonal Atau Nggak Si Vector Si P Ini Di Dicobain Di Inverse Bisa Nggak Kalau Bisa Pasti Matrix Diagonal Ada 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 Ditanyakan Iya, benar. Sebenarnya yang tiga kali tiga ini males itu aja sih. Paling susahnya tadi ngedeterminannya doang. Setelah itu gampang. Tinggal ngecek si udah dapet faktor agennya, nanti tinggal diinversiin aja si faktor agennya itu semuanya. Kalau bisa, ya udah. Tinggal pake agen value-nya. Materinya udah sih sampai sini aja. Ya, kayaknya kita cukup aja sampai sini kan. Thank you semua yang sudah datang ke sini. Oke. Gimana teman-teman? Mungkin pada ini kali ya, vibes-nya udah libur dulu minggu tenang, jadi pada sunyi gitu. Semoga nanti apa, boleh stop sekarang dulu Stan, nanti mau dokum soalnya. Semoga yang disampaikan Stan Lee sama Fatur bisa bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih juga untuk para pemateri, ada di Arta Pasifik sama Syauki di sini. Tanpa mereka berempat, kita nggak bisa responsi matkul aljabar linear di sini. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian berempat. Terus karena kita udah di ujung acara untuk responsi aljabar linear hari ini, boleh dong kita dokumentasi dulu untuk on-camp semuanya. Mungkin kalau untuk perihal PPT dan nanti, nanti kita bakal share panitia responsi di grup angkatan, kayak kemarin lagi, kayak Alpro. Alpro juga kemarin aku belum share PPT-nya, jadi nanti bakal aku share PPT-nya ya, sekalian sama aljabar linear. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan selanjutnya untuk perihal matkul aljabar linear ini, misalnya boleh langsung aja tanya ke aku atau langsung tanya ke pengajarnya langsung ya, soalnya nanti ada di grup angkatan. Ya boleh, boleh banget dong. Boleh. Boleh dong pada on-camp kita dokumentasi dulu ya. Boleh nih pada on-camp nih. Wih, Ethan ganteng kali. Bang, Ethan. Pada on-camp boleh ya. Kita dokumen dulu nih. Oke, sebentar ya. Oke, untuk dokumentasi aku ambil Ali ya guys. Oke, slide pertama. Satu, dua, tiga. Tahan dulu, sebentar. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin cukup sekian dari responsi hari ini untuk aljabar linear. Nanti, besok itu ada responsi basic statistic. Jadi buat teman-teman seperti biasa, ini sih link absensi exit ya di chat. Sekali lagi, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang di responsi hari ini. Sampai ketemu besok di responsi basic statistic. Oke, terima kasih.